Intro Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Perdagangan dan Kepolisian Daerah tinjau langsung harga kebutuhan pokok di pasar Kebun Rue Mataram pada selasa pagi. Sidak pasar dilakukan untuk mengecek ketersediaan stok pangan di pasaran, sekaligus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok memasuki tahun 2019 ini tetap terjaga dengan baik. Tujuan sidak ini juga untuk menyoroti kondisi pasar tradisional yang semeraut dan kotor. Rencananya Pemprov NTB akan merevitalisasi fisik pasar tradisional di kota Mataram ini. Sementara untuk harga bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula, diklaim Kepala Dinas Perdagangan masih stabil. Maksudnya kami ajak panggulur agar menghasilkan bahwa harga di pasar masih terjaga.